Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalat wassalamuala rasulillah Walalihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bihsan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah ini pertemuan ketujuh kita di ilmu alat tentunya Ilmu usul fikih, ilmu yang sangat penting Setelah ilmu bahasa Arab, yaitu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah serta kandungannya Kita Alhamdulillah di pembahasan ilmu usul ini Sudah masuk di bab Al-Qalam Pembahasan tentang Al-Qalam Di pertemuan terakhir, Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan bentuk dari jenis kalam Yaitu Al-Khabar Karena kalam itu yang terucap dalam Al-Quran Atau dalam hadir Nabi SAW demikian pula kalam Al-Arobi kalam bahasa Arab Itu tidak keluar dari dua bentuk Apakah dia Khobari atau apa? Insya Khobari sudah kita lewati Alhamdulillah Sekarang jenis yang kedua Wal-Insya Kita lanjut Bismillah Baik, Masya Allah Ini jenis yang kedua dari bentuk kalam Al-Insya Apa itu Al-Insya? Kata Allah Malah yumkin Apa yang tidak mungkin Ayusof untuk disifati bisidik dengan jujur Wal-Kadib atau dusta Tidak bisa kita katakan kamu jujur atau kamu dusta Pasti orang terima langsung Wa minhu al-amru wa nahi Di antaranya adalah perintah dan larangan Ada delapan ya Kita pelajari dalam ilmu bahasa Insya itu ada delapan Ya di antaranya Ini kan buku dasar Di antaranya yang mudah dipahami oleh pemula Adalah perintah dan larangan Kalau ada orang perintah antum Maka itu insya Kalau ada orang bilang Makan Apakah bisa kita katakan Eh dusta Atau Jujur begitu Tidak Tidak bisa disifati dengan itu Karena ini insya Dipikir pula kalau larangan Sama Iya Kekholi ta'ala seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa abudullah Ini yang perintah Sembala Allah Ini perintah Tidak bisa disifati dengan dusta ataupun apa Jujur Kita kewajibannya adalah mentaati Iya Bukan mendustakan atau Membenarkan Tapi Wala tu syiriku Ini contoh nahi Ini contoh nahi Wala tu syiriku bihi syai'a Contoh larangan Kemudian belum memberikan kita faedah Itu asalnya Wa qada yakunul kalamu qabaron Insya'an bi'tibaroin Kadang ada suatu kalam Itu qabaron insya'a Dia qabaron sekaligus insya'a Dilihat dari dua sisinya Dilihat dari sisi satu dia insya'a Dari sisi lain dia adalah apa? Qabar Lihat contoh nyatanya Ini bentuk perhatian sekali ya Karena ini diluar daripada delapan yang kita pelajari Kan delapan insya'a yang kita pelajari Itu kan jelas kalau itu Adanya perintah Adanya larangan Adanya pertanyaan Adanya doa Adanya harapan Adanya Apa? Art Meminta dengan halus Ya tahadid Meminta dengan penuh desakan Ya kan? Itu kan semua to Tolak Itu kan semua jelas Jelas Tapi kadang dalam lafad Itu ada kalimat Dia antum liha bentunya qabaron Karena gak ada dari delapan itu Tapi ternyata maknanya insya'a Maknanya apa? Insya'a Seperti apa misalnya? Paling banyak ini dicontohkan Kasiyagil ukut Seperti Bentuk-bentuk akat Ada orang akat Seperti Biktu Saya jual Wako biltu Saya terima jualnya Paham gak? Kalau antum liha ini kata Biktu Apakah perintah? Kan ini filamer Bentunya apa yang haparan? Saya beli Seperti Dia yang terima bilang Saya terima Ini kan kalau kita lihat lapatnya Tidak ada dari tolap yang delapan Betul gak? Dia tidak ada istifaham Apalagi yang tadi Tidak ada amr Tidak ada nahi Tidak ada istifaham Tidak ada tamani Tidak ada taroji Tidak ada art Tidak ada tahadid Tidak ada semuanya Dari delapan itu Kalau kita lihat apanya Lapatnya Maka lihat Beliau bilang Fa'innaha bi'tibari Dalalatiha Alamana Ma'fi nafsil akidi Sungguh kalau dilihat Dari penunjukannya Atas apa yang ada Pada diri si Yang melakukan akat Iya Ini si penjual bilang Saya jual Si pembeli bilang apa? Saya terima Kalau untuk melihat pada dirinya itu Apa dia? Kok baru? Kan dia cuma mengabarkan Saya jual Si penjualnya bilang Si pembeli bilang Saya terima Ini bentunya apa? Dia kan kabarkan Ini barang saya jual Ya pembeli bilang Ini barang saya terima Jadi kalau dilihat dari orangnya Bentuk akatnya Ini adalah apa? Khobar Tapi antum lihat lagi setelanya Buahnya Hasilnya Wa bi'tibari tarotu bil adbi alaiha Kalau kita melihat Apa yang diikutkan Setelah akat atasnya Maka insya Karena ketika orang bilang Saya jual Kemudian yang membeli Dia bilang saya terima Berarti kan pindah milik Pindah apa? Milik Mengharuskan ini tadi Yang menjual Tidak boleh lagi itu jual itu barang Karena Tidak boleh kamu jual Apa yang kamu milih Apa yang kamu tidak miliki Antum bisa pahami ini Berarti apa jadinya itu? Kan ini akat lazim namanya Sudah menunjukkan apa? Pindah Ke pemilikan Jadinya apa? Kalau antum melihat dari situnya Tidak bisa lagi dibilang Jujur atau dusta Berarti ini dianggap apa? Insya atau Khobari Insya Insya Begitu Jadi ini Kadang ada begitu bentuknya Lafad Kadang ada itu Lafadnya dalam kalimat Adalah Khobari Tapi maknanya apa? Insya Bisa paham kan? Bisa paham kan? Sama dengan Kalau contoh di Bahasa Misalnya Ayat yang paling terkenal Ya ayuhalladina amanu Hal adullukum ala tijarotin tunjikum min adabin Amin adabin alim Terus Tu'minu Tu'minu nabilahi Lihat Tu'minu nabilahi Lapatnya apa ini? Tu'minu nabilahi Lapatnya apa ini? Film dari ini Ad al-kumsah Iya kan? Berarti lafadnya apa? Khobari Kok bari kan begitu? Tapi kenapa setelahnya Yang Fir laku Kenapa di jazem Begitu? Paham maknanya itu Di bahasa Kenapa itu di jazem Ini jawabannya? Berarti kan ada Tolap sebelumnya Ada tolap sebelumnya Sementara Kalau kita periksa Ini bukan tolap Lapatnya Lapatnya apa? Khobari Tapi kata para ulama apa? Maknanya Tolabi Aminu billah Begitu maknanya Berimanlah kepada Allah Ya berlaku Maka akan diampuni Dosa kalian Itu bisa paham ini Jadi ada namanya Lapat dalam Al-Quran Lapatnya adalah Khobari Tapi maknanya apa? Itu perhatikan ini Ada seperti itu Itu kan namanya Keluar dari Asal Keluar dari asal Ada juga kebalikannya Lihat setelanya Masya Allah Iya Wa qodiyati Al-Qalamu Ini belum Lebih fokus Membahas yang Yang samar Kalau yang kita samarkan Gampang itu delapan Kita pelajari semua Di bahasa Arab Nah sekarang Lihat Kadang datang Kalam Dalam bentuk Khobar Tapi yang diinginkan Dengan insya Wabil aksi Dan kadang kebalikannya Apa maksudnya? Kadang datang Dalam bentuk insya Tapi ternyata maknanya apa? Khobari Ini namanya masalah Kalau kita Nggak pelajari bentuknya Dan nggak baca Kalam Dan keterangan Ulama tafsir Kan agak sulit Kan ini bermasalah Iya Sulit kita Kita huyal tersebut Tapi kenapa itu Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan misalnya Li fa'idatin Tentunya Karena ada fa'idahnya Iya Ada apa? Fa'idahnya Pihak Misalul awwal Contoh yang pertama Maksudnya yang mana? Kalau ini nanti Bentunya khobar Tapi yang diinginkan Dengan apa? Insya Baik kita baca Maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana? Yaitu datang dalam bentuk khobar Maksudnya menahan Wal muroh Wal muroh Wal muroh du bihal amr Yang diinginkan dengan adalah perintah Itu sama Wal mu tolla qatu Apa jadinya? Tarob basna Vil amr? Vil amr kan dia tarob basu Sa'akidu fi'il ma'amur bihal amr Untuk menguatkan lafat yang diperintahkan itu Bahwasannya betul-betul harus dia menanti Tiga kali haid Itu maksudnya Padahal bisa saja dibilang Silahkan menunggu Tiga kali haid Tahan diri kalian Tiga kali haid Kan bisa saja begitu Tapi dilafatkan dengan lafat fi'il mudori Untuk menguatkan Perbuatan yang diperintahkan itu Harus kali lakukan itu Kalau bahkan Siapa yang menikah saat iddah Apa hukum nikahnya? Hmm? Batil Ada yang mengatakan Pak? Fasit Fasit atau batil ini? Hah? Ini kan disepakati Berarti Batil Anda bisa pahami Kan perbedaan kemari antara Yang diperselisihkan fasit Yang disepakati Batil Memang Menikahnya seorang yang dalam iddah Tidak sah Dari mana? Kita tahu Ini kan cuma bentunya khobari Begitu Tidak Ini bentunya khobari Tapi maknanya apa? Insya Diperintah Wajib kamu tunggu Selama tiga kali Haid Anda bisa pahami ini? Itu maksudnya Hatta ka'anahu amrul laki Sampai seakan-akan dia adalah perkara yang sedang terjadi Padahal namanya amr Kan amr itu kan setelah diperintah baru terjadi Dilapatkan dengan mudori kenapa? Lilhal Paham? Karena pil mudori itu maknanya apa? Hal seakan-akan itu sedang terjadi Jangan Harus kamu menunggu Sekarang ini Anda paham ini? Maksudnya Saat kamu masih dalam masa iddah Harus kamu menunggu Tidak boleh kamu lewati Anda paham kan? Seakan-akan terjadi sekarang Yuta haddad anu Diceritakan tentangnya Kasifatimin sifatil makmur Seperti sifat dari sifat yang diperintahkan Seperti sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan Ini hati-hati Memang datangnya dalam bentuk Khobar Tapi maknanya apa? Insya Sama kala Masatifatim Allah Ta'ala Walnutarul Qawluhu ta'ala Wa qala Alladhin Kafaru Dilladhin Amanu Tabi'u Sabilana Walnahmil Khotoyakum Faqawluhu Walnahmil Bisurat Al-Amr Walmuradu Biha Al-Khabar Ayy Wanahnu Nahmil Wa faedat Dhalik Tanzilu Shia'il Mukhbar Anhu Manzilatal Misalul Contoh yang sebaliknya Yaitu Datang dalam bentuk Amar Dan tak Datang dalam bentuk Insya Sebalik umum Datang dalam bentuk Insya Tapi yang diinginkan Dengannya adalah Apa? Khobar Lihat Qawluhu ta'ala Firman Allah Ta'ala Wa qala Alladhin Kafaru Lilladhin Amanu Berkata orang-orang Kafir Terhadap orang-orang Yang beriman Ikuti jalan kami Orang kafir Bilang ke orang beriman Ikuti kami Walnahmil Qotoyakum Lihat kilafatnya Kalau antum Tidak tahu Maknanya ini Kita akan terjemahkan Dan hendalah kami Memikul dosa-dosa kalian Ya kan? Kan begitu maknanya Karena lam disini Adalah Lamul Amr Karena menjazim Film Mudah Mudahri Kan Lamul Amr Ini termasuk perintah Walnahmil Makan di jazim Fakulu walnahmil Bisurotil Amr Antum tahu kenapa Bisurotil Amr Jangan sampai dibilang Bukan fil Amr Bisurotil Amr Maksudnya Karena ada Lamul Amr Karena ada Lamul Amr Itu dibilang Bisurotil Amr Bukan karena Bintu fi ilmu Fil Amr Tapi Lamul Amr Walumuradu bihalqobat Tapi yang diinginkan Denganya adalah Alqobat Karena orang kapi disini Bukan perintahkan dirinya Untuk memikul dosa Orang yang beriman Kalau dia ikut dia Tapi dia beritakan Kami yang akan Menanggung dosa kalian Paham kan? Bukan Dan hendaklah kami Kan begitu kalau lama-lama Dan hendaklah kami Menanggung dosa Kalian Bukan maknanya disini Orang-orang kapi Berkata kepada orang beriman Ikuti jalan kami Dan kami akan Menanggung dosa kalian Anda bisa paham ini? Dan kami akan menanggung Dosa kalian Aynahnu nahmil Kami akan menanggung Faedahnya apa? Kenapa Datang dalam bentu Amr Bentu insya Sementara khobar Yang diinginkan Faedahnya adalah Tanzilu sayy al-mukbar anhu Mendudukan Sesuatu yang diberitakan Tentangnya itu Manzilatil mafrud Seperti Kedudukan yang diharuskan Ya keharusannya begitu Kalau dia ikut Ajakan kepada dosa Ya dia akan menanggung apa? Dosanya Ya kan? Apa hadisnya? Ha? Manda'a ila Dolalah Ya kan? Kana'lahu Siapa yang mengajak Kepada kesesatan Maka baginya Dosa orang yang diajak Tanpa mengurangi Dosa orang itu Antut bisa pahami kan? Ya Dia lafadkan Dan lafad Amr Allah lafadkan ini Bukan orang gape Allah lafadkan bentu ucapan mereka Dengan lafad Amr Menunjukkan apa? Al-mafrud Ya harus Pasti begitu Antut paham faedahnya Ya kalau kamu mengajak Kepada kesesatan Ya kamu akan tanggung dosanya Walaupun mereka Nggak bilang apa? Kami akan menanggung Dosa kalian Walaupun mereka Nggak bilang Tapi mafrud Ya pasti diwajibkan Begitu Al-mul-zambih Yang diharuskan dengannya Siapa yang mengajak kepada dosa Ya akan menanggung Dosa Yang tu bisa pahami Makanya dilafadkan Dengan lafad Amr Padahal yang diinginkan adalah Apa? Khobar Siapa yang mengajak kepada kesesatan Ya akan menanggung Alhamdulillah Ini Bentuknya Kemudian berikutnya lagi Jenis kalam Ini dari sisi penggunaan Hakiko ala hakiko wal majas Pembicaraan tentang hakiko dan majas Ini sebenarnya Pembahasan majas dan hakiko Ya ada perselisihan yang panjang Tapi kita akan dapatkan di kitab atas Tidak cocok di kitab dasar Untuk dijelaskan Iya Itu terkait dengan pembicaraan Apakah ada majas dalam Al-Quran atau tidak Ya ada dua pendapat Ada mengatakan Tidak ada majas sama sekali Ini seperti Ibnul Qayyim Demikian pula Ibnul Taymiyah Tidak ada majas dalam Al-Quran Ada juga yang mengatakan Tidak ada Dia bilang Ada majas dalam Al-Quran Ya ada majas dalam Al-Quran Ini juga dikuatkan oleh ulama juga Banyak mengatakan hal tersebut Iya Karena ada dalilnya mereka pakai Misalnya firman Allah Was'al Al-Quriyah Tanyalah Korea Ya Korea tidak bisa ditanya Korea itu kan Bangunan Tanya kota Ini ditanya apa Anda paham kan Ya tidak bisa Pasti ini majas Maksudnya adalah apa Tanya penduduk Kota Berarti ada majas dalam Al-Quran Jadi begitu Iya Yang benarnya adalah yang pertengahan Karena sebenarnya Mengingkari itu Ibnul Qayyim dan Ibnul Taymiyah Sebelumnya Mengingkari majas Karena mereka membantu Ahli kalam Karena ahli kalam Dari kalangan Mu'tazila dan semisalnya Mereka berbicara tentang majas Untuk menolak Sifat-sifat Allah Kalau ada sifat Allah Bila ini majas Bukan hakikat Makanya Ibnul Qayyim Keras dia Majas ini termasuk Togut yang disembah Oleh ahli kalam Karena sedikit-sedikit Kalau ada ayat Oh ini majas Jadi dia adalah Togut yang mereka sembah Makanya Ibnul Qayyim Keras Demikian pula Ibn Taymiyah sebelumnya Karena Mereka pahami Ya dengan Menggunakan majas itu Akan menyeret Siapa Mereka Dari ahli kalam Berkata atas nama Allah Tanpa Ilmu Ada pertengahan Dalam masalah ini Ada majas dalam Al-Quran Kecuali ayat sifat Karena semua sifat Allah Hakikat Itu yang pertengahan Tapi nanti Ayat Dalil-dalil mereka Akan dibahas di kitab-kitab Yang tinggi Ini masalah Al-Hakikah wal-Majas Pembahasan Al-Hakikah wal-Majas Bela bila wayangkosimul kalam Min haytul isti'mal Perhatikan Terbagi kalam Dilihat dari penggunaannya Kalam terbagi Dilihat dari penggunaannya Ila hakiqotin wa majasin Kepada hakiqah dan majas Kepada hakiqah dan majas Ada yang hakikat Ada yang majas Apa itu hakiqah Apa itu majas Akan dijelaskan Sama kala al-musonif Al-awwal Fal hakiqah Hiya al-lafdul musta'amalu Fima wudi'alah Misla asadin lil hayawani Al-muftaris Fakharaja bikulina Al-musta'amal Al-muhmal Fala yusamma hakiqatan Wala majazan Wakharaja bikulina Fima wudi'alah Al-Majaz Baik Sampai situ dulu Fal hakiqotu Maka al-hakiqah dia adalah Kalau dikatakan ini hakiqah Apa artinya Huyya al-lafdul musta'amalu Fima wudi'alah Dia adalah lafad yang digunakan Pada apa yang diletakkan untuknya Ada paham ini Itu namanya hakiqah Misalnya Bila contohkan Singa Untuk hewan buas Ketika orang bilang Ini singa Dan yang dia tunjuk itu adalah Hewan buas Berarti dia apa itu Itu namanya haki Hakikat Karena dia pakai kata singa Pada apa yang diletakkan Untuknya Aku paham ini Jelas kan Tapi kalau dia bilang ini singa Tapi ternyata Muhammad Apa ini bukan hakiqah Ini bukan Hakikat Paham kan Jadi yang hakiqah ini Lafad Yang dipakai Pada peletakannya Iya Keluar dengan ucapan kami Yang digunakan Al-Muhmal Memang yang tidak digunakan Sama sekali Falayus sama hakiqotan Tidak dinamakan hakiqot Tidak pula dinamakan apa Majas Karena Muhmal Tidak dipakai Tidak dipakai Jadi harus Kata yang digunakan Harus kata yang digunakan Bukan kata yang tidak digunakan Keluar dengan ucapan kami Pada apa yang diletakkan Untuknya Al-Majas Keluar yang majas Karena majas itu Kata yang digunakan Pada selain yang digunakan Untuknya Kan dijelaskan sebentar Setelah semuanya Selesai Al-Hakikah Baik Ini penting sekali Al-Hakikah itu Terbagi ke tiga Bagian Ada hakikah Ada hakikat Sesuai dengan penggunaan bahasa Ada hakikat Sesuai dengan penggunaan syariat Dan ada hakikat Sesuai penggunaan Uruf yang terjadi Ini tiga ini Harus untuk pahami Misalnya Kata as-sholah Kata as-sholah ini Kalau ahli bahasa yang bilang Kamus Maka artinya doa Tapi kalau Allah yang bilang Syari yang bilang Solat adalah itu Yang dimulai dari takbir Yang diakhiri oleh Salam Ketika dia bilang Akimus sholah Tegakkan as-sholah Apa kita terjemahkan Kalau ahli bahasa ngomong Berarti tegakkan doa Paham kan? Tapi ini kan syariat Yang ngomong Berarti apa? Solat Syariah Dan ada namanya Hakikat Kauhrufiah Kembali ke uruh Dan ini Tidak kembali kepada syariat Tidak kembali kepada lugu Misalnya Misalnya Dabah Dabah itu Setiap yang melata Dengan semuka bumi Itu namanya Dabah Semua yang melata Ada yang berjalan Dengan perut Ada yang berjalan Dengan kaki Empat Ada yang berjalan Dengan kaki dua Semuanya Dabah namanya Tapi urufnya Urufnya Kalau orang Arab Bilang Dabah Itu yang berkaki empat Itu yang berkaki Empat Jadi kembali kan kemana? Ke uruf Itu namanya Hakikat apa? Uruf ya Yang penting digunakan Di masing-masing Apa yang digunakan oleh Ahli bahasa itu Hakikat logowia Apa yang digunakan oleh Syari'i Maka itu Hakikat syari'i Apa yang digunakan oleh Dalam uruf Maka itu Hakikat apa? Uruf ya Jadi ada namanya Tergantung siapa Yang mengucapkan Ada namanya begitu Dalam ilmu Syariat Tergantung siapa Yang Mengucapkannya Iya Lihat logowia Lihat logowia Maka Maka Lugowia Maka Lugowia Dia adalah Dia adalah Lafad yang digunakan Pada apa yang diletakkan Untuknya dalam Lugow Secara bahasa Secara bahasa Maka keluar dengan Ucapan kami Dalam bahasa Secara bahasa Maka keluar Al-Hakik Syari'i Dan Uruf ya Karena kembali Ke situ Siapa yang mengucapkannya Iya Minta Contohkan Contohnya adalah As-sholah Kata as-sholah Hati-hati itu Kata sholat Siapa yang ngomong Nah itu maknanya Iya Fa'inna hakikot Fa'inna hakikot Halubowia Ad-do'a'u Sungguh hakikatnya Secara bahasa Adalah ad-do'a Berdo'a Faham ini La tusulli alayhim Jangan kamu berdo'a Atas mereka Ad-do'a'u Paham maknanya Jangan do'a Jangan berdo'a Atas mereka Iya Seperti do'a Nabi ketika Orang bawa zakat Allahumma salli Ini bukan Ya Allah sholatlah Bukan Tapi apa Do'a Sebutkan hambamu Di sisimu Ad-do'u paham maknanya Iya Secara bahasa Yang harus kita pahami Maka ketika Orang lugo Yang mengatakan Maka dibawa Ke ucapannya Ahli Al-lugo Hmm Masya Allah Sementara Hakikat syariah Hakikat syariah adalah Lapad Al-musta'mal Yang digunakan Lapad yang digunakan Pada apa yang diletakkan Untungnya Tapi pada lisan Syariah Paham pada lisan Syariah Iya kan Iya kan Damas Misal Dalikas sholat Contoh lain Dalam hal itu adalah Sholat Fa'inna hakikat syariah Maka sungguh Hakikat syariah Sholat artinya Al-akwal Wal-lafal Dia adalah ucapan Dan perbuatan Al-maklumah Yang dimaklumi Al-muftatah Bittagbir Yang dibuka Dengan takbir Al-muftatah Mabittaslim Yang ditutup Dengan apa Salam Itulah sholat Kalau dibilang Kalau dibilang Sholat Dalam apa Syariah Fatuhum Malufi Kalami Ahli Syariah Al-adali Maka dibawa Pembicaraan Ahli Syariah Dalam Hal tersebut Ini harus Untuk perhatikan Baik-baik Ketika syariah Misalnya Ini banyak Banyak yang salah paham Gara-gara Tidak tahu ini hakikat Misalnya ketika Ada dalam hadis Misalnya tentang Isbal Contohnya Tentang Isbal Bahwa Manjarotau Bahu Yalah Siapa yang menyeret Pakainya dalam keadaan Sombong Jadi bahasa Indonesia Kan begitu terjemahannya Jadi mereka bawa Eh kalau tidak sombong Tidak apa-apa Anda Tidak apa-apa Isbal Kan tidak sombong Sombong menurut Mereka apa Bahasa kita apa Berbangga-bangga Jalan Berbangga-bangga Sementara sombong ini Sudah diartikan Dalam lisan syariah Apa sombong Jadi kalau syariah yang bilang Harus bawa ke makna itu Jadi Bawa ke makna bahasa Kalau makna bahasa Sudah salah Tapi kan orang Kan tidak paham Bahwa semua Yang mengucapkan itu Dikembalikan kepada Itu maknanya Kalau syariah yang mengatakan Kembali ke syariah Kalau bahasa Kembali ke bahasa Kan begitu Paham kan Jadi semua kembali Ke tempatnya masing-masing Jadi semua kembali Ke tempat masing-masing Kalau ini kita pahami Kita akan pahami Seperti masalah safar Misalnya Disitu bisa kita pahami Mana yang kuat dari pendapat Safar ada mengatakan jarak Kan begitu Syariah Tidak ada membatasi jarak Syariah cuma mengatakan Siapa yang safar Tidak mengapa Baginya dia kosor Sekarang Jarak safar ini apa Kan tidak ada dalam syariah Safar juga dalam bahasa Berjalan Tidak ada Berarti kembali kemana Keuruh Safar itu Berapa lama baru dibilang Safar Berapa jaraknya Itu maksudnya begitu Kan tiga ini jelisan Lugo Syariah Ur Tiga ini Disitu kita kembalikan Ini yang harus dipahami Ini hakikat apa Syariah Dibawa kepadanya Kalau dia yang melafatkan Yang ketiga Hati-hati Ini masya Allah Dengan ini Tidak berdebak lagi Karena tergantung Siapa yang bilang Itu Ini sekarang hakikat Urupiah Apa itu hakikat Urupiah Dia adalah lapat Yang digunakan Pada apa yang diletakkan Untuknya Tapi diuruf Uruf Pakainya Untuk apa ini Kalau ini lapat Keluar dengan ucapan kami Secara uruf Hakikat Lugo Beda Syariah Contoh Dabah Hakikatnya Secara Ufiah Datul Arba Dia kaki empat Yang memiliki Kaki empat Namanya dalam Uruf Itu apa Dabah Bahasa Arabnya Semua kaki empat Minal hayawan Dari hewan Tadi saya naik Dabah Jalan sebilan Naik ular Kapan Karena dabah Juga Kenapa Kan secara Bahasa Ular itu Juga Dabah Tidak begitu Langsung dipahami Oh Naik kaki empat Anda paham kan Kan ini Yang berbicara Siapa Uruf Yang berbicara Uruf Jadi tergantung Ada faedah Terus faedahnya Penutup Samaqala Rahimahullah Wa faedatu Ma'rifati Taksimil Hakikati Ilah Thalathati Aksamin An-nahmila Kulla Lafdin Ala Ma'nahul Hakiki Fi Maudi Isti'amalih Fi Maudi Isti'amalihi Fi Maudi Isti'amalihi Fayuh Malu Fi Isti'amali Ahli Lugoh Alal Hakikati Lugohiyah Wa Isti'amali Syari Alal Hakikati Syari Wa Fi Isti'amali Ahli Al-Urfi Ala Hakikati Al-Urfi Masya Allah Paedah Mengenal Mengetahui Pembagian Hakikati Kepada Tiga Jenis Ini Yaitu Kita Membawa Setiap Lapat Kepada Maknanya Secara Hakiki Tapi Tapi Pada Tempat Penggunaannya Masing-masing Jadi Kita Tidak Bingung Ketika Ada Yang Membahasakannya Siapa Yang Menjelaskan Kata Itu Maka Dibawa Ke Penggunaan Ahli Bahasa Ya Ke Ahli Bahasa Ke Hakikah Lugohiyah Dalam Penggunaan Syariah Dibawa Ke Hakikah Syariah Dalam Penggunaan Ahli Ulruf Dibawa Ke Hakikah Urrufiyah Dibawa Ke Situ Ini Faedah Mengetahui Ini Jadi Ketika Nanti Terjadi Sesuatu Penjelasan Kembali Ke Situ Kembali Ke Situ Misalnya Ada Perselisihan Sedikit Terkait Dengan Wudu Ya Terkait Dengan Wudu Dari Makan Daging Untah Kan Nabi Ditanya Tentang Hukum Makan Daging Untah Apakah Wajib Wudu Kata Nabi Berwudulah Dari Daging Untah Sekarang Ini Wudu Itu Ada Dua Maknanya Ada Logowiyah Ada Syariah Logowiyah Wudu Maknanya Berbersih Jadi Kalau Habis Makan Cuci Tangan Itu Namanya Wudu Tapi Secara Bahasa Tapi Secara Syariah Wudu Mencuci Anggota Wudu Yang Dicuci Dan Mengusap Yang Diusap Sekarang Tawadda Umil Umil Idil Dalam Pendapat Abu Hanifa Maksudnya Cuci tangan Saja Nggak Wajib Wudu Makan Daging Untah Nggak Wajib Wudu Kenapa Kan Disuruh Kibir Wudu Iya Maksudnya Suruh Cuci tangan Kalau Kamu Pergi Solat Makan Daging Untah Cukup Tangan Baru Solat Ya Habis Makan Daging Untah Langsung Pergi Untung Wudu Tidak Masalah Mayoritas Bilang Kalau Makan Daging Untah Berwudu Maksudnya Wudu Syari Mana Pendapat Yang Kuat Syari Karena Ini Siapa Yang Bilang Syari Yang Bilang Wudu Apa Gitu Maksudnya Jadi Kalau Ada Perselisih Ini Yang Mengucapkan Siapa Baru Disitu Baru Nanti Kenapa Bisa Kita Kuatkan Ini Apa Gitu Nanti Dengan Belajar Usul Kita Bisa Menguatkan Ini Pendapat Yang Kuat Ini Yang Tidak Berdasarkan Dalil Yang Kita Tahu Begitu Maksudnya Karena Jadi Selalu Kita Baca Lihat Dalilnya Sisi Pendalilnya Dari Mana Apa Yang Dipakai Bisa Pahami Ini Namanya Alat Untuk Memahami Dalil Alat Untuk Memahami Dalil Alhamdulillah Kita Cukupkan Besok Karena Majas Itu Lebih Panjang Lagi Sedikit Kita Akhirkan Besok Kita Cukupkan Dulu Subhanallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah